Dari kekerasan di Myanmar, otoritas tempat memulangkan warga muslim Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Serangkaian serangan terkoordinasi oleh pemberontak Rohingya terhadap pasukan keamanan di utara Rahina memicu pengungsi baru ke Bangladesh. Sekitar 109 orang tewas dalam benturkan tersebut. Dewan Keamanan PBB pun segera menggelar pertemuan tertutup untuk membahas situasi di Myanmar. Sejak Senin lalu, 550 orang Rohingya juga telah dipulangkan penjaga perbatasan Bangladesh. Menyusul semakin panasnya konflik di Rahina, Menteri Luar Negeri Indonesia akan terbang ke Myanmar. Indonesia masih terus menyalurkan bantuan kepada korban konflik di wilayah Myanmar. Suplai obat, makanan, dan bahkan rumah sakit Indonesia pun akan dibangun pemerintah sebagai wujud bantuan kepada korban konflik serta pengungsi Rohingya. Presiden sangat setuju dan kita akan meneruskan pendekatan konstruktif kita kepada Myanmar. Tentunya yang pertama, yang paling utama adalah bagaimana pemerintah Myanmar dapat mengembalikan situasi keamanan di Rahen State. Terus kemudian semua kekerasan harus dihentikan. Sampai saat ini PBB mencatat sekitar 3.000 pengungsi Rohingya sudah mengungsi ke wilayah Bangladesh. Pihak Bangladesh sendiri keberatan dengan banyaknya pengungsi ini karena mereka sudah menerima lebih dari 400.000 pengungsi semenjak konflik di Rahina memanas. Tim Liputan melaporkan untuk NET.